Intro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unpati melaksanakan inaugurasi bagi semua mahasiswa baru Angkatan Tahun 2022 yang berada di 17 program studi dalam lingkup FKIP yang berlangsung di Stadion Unpati pada Senin 26 September pagi. Kegiatan inaugurasi ini berlangsung di bawah sorotan tema dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa FKIP ceria. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Hamjat Salong hadir dan membuka kegiatan inaugurasi tersebut secara resmi. Turut hadir juga dalam kegiatan itu dekan FKIP Profesor Izakweno, para ketua jurusan dan ketua program studi dalam lingkup FKIP, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan anggota HMPS. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Hamjat Salong saat ditemui Patimura TV mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari PKKMB yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, di mana ketika PKKMB para mahasiswa hanya dibekali dengan konsep dan materi. Akan tetapi dengan inaugurasi ini, diharapkan tali silaturahmi antara mahasiswa baru kepada para senior dan para dosen dapat lebih dipererat sehingga tidak ada lagi kesenjangan. Ya, inaugurasi FKKMB ini merupakan kelembutan daripada PKKMB kembali, karena kegiatan PKKMB kembali sudah berbeda konsep dengan dulu ospek, sehingga rata-rata kegiatan PKKMB itu telah memberikan konsep otomatis buat mahasiswa baru. Untuk itu, untuk membangun tali silaturahmi antara mahasiswa, 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 ma dan mahasiswa selama-lamanya perlu keluar. Nah, itu ada globalisasi, tidak segera untuk bergeraknya mahasiswa. Hamzat Salong berharap dengan adanya inaugurasi ini dapat mengubah paradigma berfikir mahasiswa dalam pemulihan kembali kehidupan sosial yang baik di dalam kampus. Dalam kegiatan itu, para ketua jurusan dan ketua program studi juga diberikan waktu untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada semua mahasiswa baru agar para mahasiswa mengetahui ketua jurusan dan kaprodinya guna untuk mempererat silaturahmi antar mahasiswa dengan dosen. Selanjutnya, para mahasiswa baru ini mengikuti outbound dengan beberapa kegiatan yang menarik di dalamnya yang dipandu oleh para senior dari DPMF FKIP dan HMPS. Robert Sida Balok, Janis Palol, melaporkan.